Jadi kalau ada yang nanya di komen-komen, ngerjain gini berapa lama sih? Halo brothers, hari ini kita ada mobil Vex 80 Tapi ini bukan video pertama kita ya soal Vex 80, cuma kita ingin bahas-bahas sedikit aja Karena pake velgnya method nih, biasanya kemarin-kemarin belum ada yang pake Vex 80 dengan bulbar Jadi kita bikin juga dong videonya Shocknya juga kita upgrade nih pake BP51 pake call springnya si Tough Dog Jadi ini udah BP51 ditandemin sama Vex 80, wih rasanya enak nih Jadi dengan lift kit kayak begini, settingannya kita bisa masuk ban dari si BF Goodrich Ini pake size 18, ini ukurannya adalah 285, 65, 18 Jadi ini adalah pelak method, serinya 309 grid 6 PCD 6139,7, kita pakein baut race Ganteng ya, keren, keren Keren dilihat dari samping Nah depannya, wih udah dong siapa yang gak tau kalo Vex 80 Pasti pakein bulbar dari si ARB Ini asli ya, bukan yang biasa kalo liat di jalan ada mobil-mobil itu Pakein ARB, tempelan-tempelan Ini asli ini, asli original ARB Nah, pakein Warren M8000S yang plasma Wih di, mantep ya Ini fair leadnya juga untuk yang plasma kan tuh Tali plasma supaya gampang perawatannya juga gak terlalu berat Dan ini kita pakein lampu Steady, 7 inch Nah, ini Steady yang ini, yang type export Tuh, kalo jangan dibuka covernya, keren Ini bisa diganti-ganti yang logo smiley itu, ya itulah Steady Logo smiley-nya si Steady, lumayan banyak yang cari Kalau pengen lampu, apa namanya, smiley ya ini dia Steady Nah, ini cara pasangnya gampang ya Begitu dia udah nyampe disini, jangan ragu-ragu Ini masih bisa di-stel-stel Terus, tadi bukanya tinggal tarik aja, gak usah ragu-ragu Jadi, langsung aja betot Kalo tutupnya, asal udah masuk di giginya Langsung dipukul aja Jadi, tingginya Vex 80 ini Dengan setelahnya di lift kit Kita bisa masuk ban seukuran kayak gini Itu, naiknya Enak banget ya, lift kitnya dengan ground clearance kayak begini tuh enak banget Dan, warnanya juga dengan si velg Kontras, jadi Samain dengan bulbar Warnanya enak Nah, ini ada kita pasangin Tule yang khusus di crossbarnya yang untuk rain gutter Duh, ada bracketnya Yakima dong Kita pasangin lampu dari si Steady Double Row Nah, ini panjangnya umum 40 inch Jadi, kalo untuk mobil-mobil yang kayak Jeep baru 50 inch Jadi, kalo ada yang nanya di komen-komen ngerjain gini Berapa lama sih? Biasanya kita butuh 2 hari deh Karena penggantian part kaki-kaki Kalo mulus sesuai rencana Langsung copot, pasang Oke, tapi kalo misalkan pas ada kendala Karena mobilnya usianya juga udah lumayan Khawatirnya, oh katanya bisa sehari Ya, kadang-kadang kita nemuin kendala Bautnya slack Atau ada part yang mesti di replacement Kita harus pesan dulu Jadi, ya kita Spare waktu 2 hari Lebih aman Jadi nginep Kita naikin bulbar Ini mobil juga tadinya ganti shock doang nih Hari pertama Tau-tau hari kedua Eh, gue mau tambah doang Bulbar, wind sama lampu Terus, di atas pasangin crossbar, cross lampu Nah, kalo masangin bulbar Ya, tentunya lumayan lah Makan waktu 3 jam sampai 4 jam Tapi, sebetulnya Yang lumayan lama adalah Masangin kabel Karena kabel itu lumayan lama Terutama lampu di depan Kita pasangin si Steady sama di atas Kita mesti masangin lampu Kita minta waktu agak lumayan Supaya bisa ngerjainnya rapi Jangan sampai ada problem Dan standar kabelnya juga kabel Yang kita maunya kabel set Yang memang udah Sesuai dengan panasnya Gak boleh Eh, sesuai dengan kapasitas Dari besaran Wattnya si Lampu yang kita pasang Karena kalo Sampai dia gak sesuai Dia panas Terus kebakar Jangan sampai Itu bahaya banget Kita gak pernah mau Makanya kita minta waktu Kalo yang masang-masang lampu Agak panjangan dikit deh Waktunya Nah, gitu Ini dia nih ARB Pakai velg metode Dan BP51 Keren Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya